Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maun izin teman-teman semua disini saya ingin memberikan informasi berkaitan dengan kisi-kisi SKD soal TWK tes wawasan kebangsaan seleksi CPNS dan PT KK tahun 2024 kisi-kisi TWK atau tes wawasan kebangsaan CPNS 2024 merupakan hal yang sangat penting untuk kalian semua yang hendak mengikuti seleksi CPNS dan PT KK tahun 2024 nah teman-teman dengan kalian memahami kisi-kisi TWK CPNS atau PT KK tahun 2024 ini nantinya kalian akan lebih fokus terhadap materi yang relevan dengan soal-soal yang akan diujikan ketika seleksi CPNS dan PT KK tahun 2024 nanti nah untuk rincian materi TWK CPNS 2024 adalah untuk materi yang pertama yaitu berkaitan dengan nasionalisme nah untuk nasionalisme sendiri merupakan materi pokok pada tes kali ini karena itu merupakan landasan awal menjadi seorang Kota WN negeri sipil atau ASN di negara Indonesia untuk materi yang pertama adalah berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai nasionalisme meliputi Pancasila undang-undang dasar 1945 Bineka Tunggal Ika dan semangat kemerdekaan itu untuk sub materi yang pertama lalu untuk sub materi yang kedua adalah sejarah perjuangan bangsa sejarah perjuangan bangsa disini yalah tokoh-tokoh pahlawan nasional peristiwa penting dalam sejarah Indonesia dan perjalanan bangsa menuju kemerdekaan itu untuk sub materi sejarah perjuangan bangsa untuk sub materi ketiga dari nasionalisme sendiri adalah simbol-simbol negara berkaitan dengan lambang negara bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia raya itu untuk sub materi ketiga dari nasionalisme untuk materi selanjutnya dari TWK sendiri adalah pertahanan negara yang yang kedua adalah pertahanan negara pertama adalah nasionalisme yang kedua adalah pertahanan negara nah untuk pertahanan negara sendiri sub materi awalnya adalah sistem pertahanan negara baik itu berkaitan dengan konsep dasar pertahanan negara ancaman terhadap negara ataupun strategi pertahanan nasional untuk sub materi selanjutnya yalah tugas dan perang TNI Polri dan komponen pertahanan lainnya tugas apa tugas dalam menjaga kedaulatan dan keuntuhan negara selanjutnya untuk sub materi pertahanan negara yang ketiga adalah pentingnya bela negara penting bagaimana kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga pertahanan negara itu aspek aspek sudut pandang kalian sebagai warga negara terhadap pentingnya bela negara itu seperti apa bisa ditinjau juga terhadap pandangan kalian semua terhadap tugas-tugas peran TNI Polri dan komponen pertahanan lainnya juga oke itu tiga sub materi pertahanan negara kita melaju ke sub materi kisi-kisi TWK yang ketiga adalah integritas integritas disini materi yang akan menjadi tema pertanyaan adalah diantaranya pengertian dan nilai-nilai integritas berkaitan dengan kejujuran kedisiplinan tanggung jawab dan komitmen terhadap nilai-nilai sub materi moral dan etika itu sub materi yang pertama dari integritas untuk sub materi kedua dari integritas ialah contoh perilaku berintegritas contohnya bagaimana dalam kehidupan pribadi bermasyarakat dan bernegara itu tema kedua untuk tema ketiga dari sub materi integritas adalah upaya dalam mewujudkan integritas upayanya kalian bagaimana penerapan nilai-nilai integritas dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari itu tiga sub materi yang akan menjadi tema pertanyaan tes wakasan kebangsaan CPNS 2024 selanjutnya adalah sub materi kisi-kisi tes wakasan kebangsaan CPNS 2024 adalah pilar negara pilar negara disini yalah yang pertama Pancasila melikuti makna Pancasila itu apa nilai-nilai Pancasila seperti apa dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik berbangsa dan bernegara itu seperti apa lalu untuk pilar negara yang kedua adalah undang-undang 1945 meliputi apa meliputi strukturnya fungsi-fungsinya dan amandemen ulang-ulang 1945 itu kalian pahami juga untuk materi sub materi yang ketiga dari pilar negara adalah NKRI NKRI meliputi seperti apa ialah konsep negara kesatuan Republik Indonesia dan makna persatuan dan kesatuan bangsa itu juga harus kalian pahami nah untuk sub materi keempat dari pilar negara yalah BNK Tunggal Liga makna BNK Tunggal Liga yang akan menjadi materi tes di tes TWK 2024 ini adalah ialah keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia serta pentingnya toleransi dan saling menghormati antar sesama warga negara nah itu 4 sub materi dari pilar negara untuk materi yang kelima dari kisi-kisi tes TWK JPNS 2024 ialah bahasa Indonesia bahasa Indonesia sendiri yang akan menjadi fokus materi pertanyaan tes TWK 2024 adalah pertama ialah tata bahasa baik itu ejaan, struktur kalimat, dan penggunaan kata yang tepat yang kedua dari sub materi bahasa Indonesia di tes TWK JPNS 2024 adalah pemahaman terhadap bacaan baik itu memahami isi bacaan, menganalisis informasi dari bacaan tersebut, dan menjawab pertanyaan terkait bacaan yang ketiga sub materi dari bahasa Indonesia di tes TWK ini ialah peneloran logis yaitu berlebihan dengan menganalisis hubungan antar kalimat lalu menarik kesimpulan dan menyelesaikan permasalahan bahasa oke teman-teman, itulah 5 kisi-kisi utama dari tes perawasan kebangsaan seleksi CPNS atau VTKK tahun 2024 semoga ada masyarakatnya untuk kita semua, amin dari saya bila banyak kesalahan mohon dimanfaat dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati